Pemilik tanah di Desa Pantai Rambung, Kecamatan Pantai Bidari, Kabupaten Aceh Timur, menutup jalan desa setempat. Akibatnya akses masyarakat terhambat, termasuk para pelajar kesusahan menuju sekolah. Para pelajar ini terpaksa menggunakan jalan setapak karena kendaraannya tak bisa melintas di jalanan yang biasa mereka lalui. Penutupan jalan dilakukan karena lahan yang dipakai untuk pembangunan irigasi sayap kanan Jambu Aie tak kunjung dibayar. Pemilik lahan awalnya sudah bersabar menanti saat pembayaran lahan mereka. Namun waktu terus berlalu, pembayaran pun tidak jelas hingga pemilik tanah menutup akses jalan desa setempat. Ahmad Razak, tokoh masyarakat setempat, menyayangkan tindakan pemilik lahan yang menghambat aktivitas warga. Masyarakat harus menempu jalur lain yang lebih jauh jika ingin ke pasar atau beraktivitas lainnya. Karena ini milik masyarakat, belum dibayar. Perjanjian satu bulan sampai empat bulan, katanya didunasi. Kalau tidak didunasi, bisa ditutup. Pada perjanjiannya, di rumah sampai sekarang belum ada pembayaran. Maka masyarakat menutup. Karena akses jalan belum dibuka, warga harus berkotong royong memperbaiki jalan setapak agar bisa dilewati pejalan kaki dan pengendara roda dua. Jalan utama tetap diblokir hingga adanya kejelasan pembayaran. Maulidan, sang pemilik tanah, memaklumi kekecewaan warga akibat jalan ditutup. Namun, dia tidak punya pilihan lain untuk meminta pemerintah segera melunasi pembayaran lahan yang digunakan untuk proyek irigasi tersebut. Maulidan mengaku akan membuka blokir jalan ketika pemerintah membayar harga tanah miliknya sesuai yang sudah dijanjikan. Kepala desa atau kecik setempat sudah berusaha memediasi soal ganti rugi. Namun, Maulidan keberatan dengan harga tanah yang hanya dibayar 70 ribu rupiah per meter. Padahal sebelumnya dijanjikan 100 ribu rupiah per meter. Dikasih 100 ribu rupiah. Mungkin karena mengingat dan menimbang, tidak ada jalan, mungkin Pak Zaman menyetujuinya. Tetapi sudah itu pertanahan turun ke lapangan, paling-paling harganya 70 ribu katanya. Itu pun karena ada tanaman-tanamannya di dalam, makanya kalau harga tanah yang kita dengar itu 33 ribu kalau tanah kosong. Ini berdasarkan ada tanaman yang mungkin mencapai 30 ribu. Sementara itu pihak pemerintah kabupaten belum bisa membayar. Seperti yang telah dijanjikan oleh Muspika Kecamatan Pantai Bidari, dengan alasan keterbatasan dana. Kendati demikian, kecik berusaha membujuk pemilik lahan agar tidak menutup akses warga. Mai Munzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur.